Halo Pemirsa, dimanapun Anda semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang suatu abad Coba lagi di informasi terkini, perkembangan agitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah Daerah Istimewa di Yogyakarta Semoga informasi yang sebagian ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua selamat menyimak Pemirsa ada hal yang cukup menarik terkait dengan dampak erupsi Gunung Merapi Dan ini biasanya kita alami langsung di beberapa wilayah yang terdampak pada periode 2021 ini Yaitu adalah hujan abu atau sebaran abu vulkanik dalam jumlah dari yang kecil sedang sampai yang besar Dalam beberapa kali semburan atau luncuran awan panas, guguran ini menghasilkan abu vulkanik yang cukup lumayan di sektor barat dan barat laut Terutama pada fase kritis terakhir yang terjadi pada 6-10 dan ditambah lagi sampai menjelang hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia Ini terjadi awan panas, guguran dalam skala yang sedang dan hampir besar Menghasilkan hujan abu vulkanik maksimal sampai di wilayah Parakan Temanggung Terkait dengan abu vulkanik ini juga masyarakat di Pulau Jawa pernah mengalami hujan abu yang sangat intens dan terutama di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya Solo juga termasuk itu pada 14 Februari 2014 ketika Gunung Kelut di wilayah Blitar dan Kediri meletus hebat Ini hujan abunya sangat tebal dan karena kolomnya sangat tinggi kemudian angin bertiup ke barat Maka jatuhan abu vulkanik ini banyak terjadi di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Nah selok-belok tentang abu vulkanik ini menarik karena masyarakat umum atau kita biasanya hanya melihat timbunan atau endapan abu vulkanik yang mungkin kita tidak pernah bisa tahu secara persis itu bentuk fisiknya seperti apa Nah berikut ini akan kita dengarkan penjelasan dari penyelidik bumi di BPTKG Yogyakarta Mbak Niken ini ahlinya abu vulkanik yang akan menjelaskan tentang apa siapa aku vulkanik gunung berapi ya tidak hanya merapi karena ada beberapa contoh ini dari gunung lain dan ternyata dari hasil penelitian analisa di laboratorium bisa kita ketahui ternyata partikel aku itu sangat menyeramkan ya Ujungnya tajam-tajam runcing-runcing dan inilah mungkin yang menyebabkan ketika abu vulkanik itu mengenai mata kita kemudian kita gosok-gosok maka itu akan menimbulkan iritasi dan luka di mata kita Jadi seperti apa abu vulkanik ketika dibesarkan dalam sekala ratusan ribu hingga jutaan kali berikut penjelasan Mbak Niken dari BPTKG Yogyakarta Nah analisisnya menggunakan apa yang kita sebut dengan mikroskop elektron atau scanning elektron mikroskop gitu jadi tujuannya untuk apa sih gitu ya Tadi kan mikroskop pinocler hanya bisa melihat perbesaran hingga 5,6 kali Nah si krem ini dia bisa memberikan gambar tiga dimensi terus perbesarannya bisa mencapai ribuan hingga jutaan kali Jadi yang tadinya kayak ah cuma debu kan gitu nggak signifikan lah ya gitu nggak apa-apa lah nggak pakai masker saat hujan abu gitu ya Nah yang ada di depan saudara-saudara adalah ini gitu si si abu tadi ketika kita perbesar hingga ini 900 kali ada yang 600 kali itu Ya setajam-tajam ini gitu yang kemarin saya bilang ketika dia masuk ke dalam tubuh anda dia akan tinggal di dalam situ Ini adalah foto dari sen abu erupsi tangkuban perahu 2019 dan berumur tahun 2019 Kita bisa lihat bahwa ini adalah mereka punya bentuk yang berbeda gitu Nah ini nanti tugasnya para geoscientis di lingkup PVMBG untuk apa sih artinya kalau misalnya si abunya itu seperti ini gitu Atau kenapa sih kok dia bisa sih ada bolong-bolong tapi dia agak bulat-bulat gini gitu Kenapa sih kok bisa kayak sedotan gini ya kok bolongnya panjang-panjang sih Nah kemudian selain mendapatkan gambaran morfologi mikro dari partikel abu itu analisis pem ini juga digunakan untuk mencari komposisi kimianya itu apa sih gitu Nah hasilnya ini hasil dari dari si gambar mikro partikel abu kemudian komposisi kimia ini itu menggambarkan kondisi dan proses yang dialami oleh abu vulkanik gitu Jadi apa sih ceritanya saat dia mulai terbentuk gitu kemudian proses apa sih yang terjadi di dalam tubuh bumi ini gitu Dari mulai dia terbentuk terus saat dia bergerak-gerak menuju ke permukaan sampai akhirnya dia muncul di permukaan bumi gitu Prosesnya apa aja nah itu terekam di dalam si satu partikel abu ini Nah kemudian kalau mungkin ada di beberapa video sebelum ini ada tipe-tipe erupsi Ada magmatik, creatomagmatik, kreatik Nah ini hasil SEM ini jika digunakan dengan data pemantauan misalnya dengan data seismik dengan data informasi dan analisis-analisis abu lainnya Misalnya dengan menggunakan XRF atau menggunakan AS atau misalnya ada analisis gas, ada analisis air Nah itu kalau dikombinasikan akan bisa menentukan tipe erupsinya gitu Misalnya seperti yang terjadi di merapi 2018 dan 2020 Dari bentuknya saja sudah berbeda, yang 2018 lebih kecil, yang 2020 lebih tajam-tajam misalnya Nah itu nanti ketika di perbandingkan dengan data lain Maka akan didapatkan bahwa oh ini tipe erupsinya magmatik, oh ini tipe erupsinya creatik seperti ini Nah kesimpulannya, analisis abu vulkanik ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penentuan erupsi Data analisis abu vulkanik di masa depan diharapkan dapat digunakan untuk pemantauan erupsi gunung api Jadi saat ini masih belum bisa gitu Jadi yang dilakukan saat ini adalah hanya sebagai support gitu, men-support atau mendukung Tapi harapannya di kedepannya nanti akan bisa juga digunakan untuk pemantauan saat erupsi gunung api gitu Jadi akan lebih cepat dan lebih baik Kemudian seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga, kondisi cuaca kan sangat mempengaruhi sebaran hujan abu Jadi otomatis juga akan mempengaruhi proses pengumpulan abu Ketika dia hujan, maka si abunya akan langsung hilang dari permukaan Jadi susah untuk menyimpan rekaman erupsi Kami harapkan bahwa masyarakat atau anda yang menonton video ini dapat berkontribusi dalam proses mitigasi Dengan cara membantu mengumpulkan abu dan dikirimkan ke pos pengamatan gunung merapi Atau ke BWPTKG atau ke pos pengamatan gunung di dekat anda Kami bisa penjelasan tentang hal ihwal abu vulkanik gunung berapi ini Semoga memberi pemahaman baru, memberi pengetahuan baru untuk kita semua Jadi kita ternyata bisa mengetahui tipe erupsi prosesnya Bagaimana letusan itu terjadi berdasarkan Satu diantaranya adalah analisa abu vulkanik yang mungkin berjatuhan di sekitar rumah kita Demikian informasi yang bisa disampaikan Bisa dibagikan dan semoga sekali lagi ini bermanfaat untuk anda dan kita semua Salam tangguh Sampai jumpa di edisi berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe